skill 1, ya kan, putih skill 2, itu aja komponenya Min Sitar, pasti ya kan Halo semuanya, selamat datang di Celaga Pemandan di video kali ini gue bakal bahas Min Sitar ya kan dan Min Sitar udah lama juga cuy, kita gak bahas makanya gue bahas dulu di hari ini dan sesuai janji gue tadi ya kan, gue udah bilang di komunitas channel apa yang gue posting di hari ini ya kan makanya kalian bisa cek di komunitas channel di Gapermain dan ditonton dulu cuy sampai habis jangan lupa juga di subscribe dan juga di like videonya ya karena gue bakal bikin gameplay Min Sitar yang beda dari biasanya yang oke lah, kita udah sering liat Min Sitar ya kan di channel ini tuh dengan variasi yang oke lah udah paham kayaknya ya kan tapi ini yang versi di gameplay ini gue bakal bikin beda dan kita bakal maksimalin Min Sitar yang kita udah tau Min Sitar ini sebenernya kan dia fighter yang terupakan jarang banget keliatan di ranked, bahkan di turnamen juga gak pernah muncul sebenernya dia bisa untuk nge counter hero-hero yang punya skill dash spell flicker dan skill nge blink jadi ada skill dash, dash itu kayak skill 2 nya Granger Rondo skill blink itu kayak si Gushon nah nice banget gue dapet si ruby nya gile dapet moment hook nya dong gue cuy nah dia bisa nge counter yang seperti itu skill dash atau skill yang ngegeser skill nge blink yang dia tuh ada perpindahan yang langsung instant gitu itu gak ada proses nge slide gitu kayak Gushon dan juga spell flicker jadi flicker sama skill nge blink ini mirip karena mereka ini dua konsep cara yang sama nge blink dua-duanya nah ini kita skill 1 oke itu si Granger nya mau ngebalik ke lane kita skill 2 lagi nice basic attack lagi, basic attack lagi, waduh dia flick, wah flicker juga dia cuy gua nge flick dia flicker balik gila pas banget lagi momennya gua flicker dia flicker oke, gua sike satu nah ini dia yang bedain si Min Sitar sama si Franco karena ada yang bandingin tadi di komunitas channel ya kan bedanya apa sih bang kan sama-sama nge hook nih ya Min Sitar sama Franco nah ini beda cuy Min Sitar sama Franco kalau Min Sitar ada minion di depan dia dan musuh di belakang minion itu yang ke hook bukan minion tapi musuhnya nah kalau Franco enggak jadi kalian bisa lihat disini momen cuplikan gua main Min Sitar ya kan damagenya ini sakit banget dengan gua bikin full damage plus pake emblem MM kesukaan Bang Geperman ya kan kayaknya rata-rata orang kalau gua pake itu akhir-akhir ini langsung Bang Geperman lagi suka pake emblem MM gitu udah Thunderbell dilupakan karena emang cocok cuy dan ini Min Sitar mirip kayak Chow dia ini perlu BOD dia ini hero yang emang harus bikin BOD karena dia bisa maksimalin pasifnya BOD dengan baik biar nantinya dia bisa ngeburst minimal musuh yang sekarat karena momennya tuh banyak banget kita tuh mau ngeburst musuhnya tapi berhasil kabur dan pas gilern kita mau ngejar udah gak bisa lagi jadi kalian bisa lihat momen ini kita skill 1 aja tuh sakit banget gila skill 1 doang loh jadi gak mesti harus basic attack gak mesti skill kalian kena skill 2 kalian kena ulti kalian juga gak mesti kena basic attack atau skill yang lain udah nge backup banget sakitnya sakit luar biasa cuy itu tadi pak wito ya yang kita tadi skill 1 dicuplikan itu loh sakit banget damagenya jadi makanya kalian harus tonton sampai selesai biar kalian bisa lihat potensinya soalnya ini kita bikinkan versi full damage ya kita pun kalau emang mau bikin defense pun paling satu lah maksimal tuh udah satu kayak immortal nah sisanya udah bikin item yang lebih cenderung ada status damage nah ini kita coba skill 1 ulti skill 2 nah ini dia kombonya ya kan cuman kalau gak jadi BOD kayak gitu tadi sesuai yang gue bilang tadi ya kan banyak momen yang kita berhasil untuk ngecombo tapi tinggal one hit doang nah makanya disitulah perlunya BOD karena pasifnya BOD yang kita udah tau kalau musuh di bawah 50% nah damage nya bakal ada peningkatan yang tinggi oke kita balik ke backup lagi cuy let's go i'm coming gila ini musuhnya rupu banget sumpah bertiga di bawah loh oke udah ulti sika di tarik ulti ulang langsung ke diem di tempat gitu paling dia gak jalan cuy itu pun enak banget buat kita tuh ngestop semacam ruby kalau misalnya ruby nya memang tadi dia ngeblink ngeblink gara-gara pasif dia gak bakal bisa ya misalnya atau mungkin kayak hero-hero yang punya kemampuan kayak ulti gushon gitu ya yang ngeblink nya itu emang langsung kayak ini juga sih kayak moskov nah itu juga gak bisa paku itu juga sama nasib karena paku itu tuh efek nge-dash semua skill 2 skill ulti nya bahkan mau kombo pun dia semuanya nge-dash jadi cuma skill satunya doang ya gak ada skill kayak untuk bisa ngedorong dia ya jadi kalau misalnya gak ada skill dorong dia masih bisa pake tapi kalau dia ada skill dorongan kayak untuk dia bisa kabur untuk dia ngejar nah itu gak bisa dipake kalau ada min sitar tapi one hit itu cuy one hit si granger nya itu pun granger dari tadi ya momen dia ya kan yang harusnya tinggal one hit-one hit doang gitu loh karena tadi momennya belum jadi BOD udah jadi BOD udah enak banget dia kan udah dapet selalu pasti momen-momen one hit oke kita tunggu dulu mainnya sabar dikit cuy walaupun kita udah dapetin ya 2 point kill lumayan lah ya kan sekali dapet langsung kayak ruby tadi yang kedua dapet tadi momen vale nah ini kita juga pake Flicker juga bisa nah kayak gini juga bisa langsung kita majuin si Karina ya cuy dapet Karina ya kan dia gak dapet turtle kita dapet dia sebelum dia harusnya retry cuy dan ini juga skill satunya bisa dikombin sama Flicker cuy tapi kalau misalnya kena ya kan kalau gak kena ya susah juga nice banget diam lagi di tempat granger itu tinggal one hit sih tinggal one hit kalau mau dimajuin silahkan granger ya kan ruby atau siapa lagi Pakuito yang kayak tadi di duplikan nah itu counter semua cuy enak bener emang main nihiro tuh kita langsung aja coba ngepuss karena udah jadi BOD dan lagi otw bikin endless battle kenapa lu bikin endless battle bang karena lumayan ngaruh guys kalau emang kita gak bikin endless battle buat nihiro soalnya kita udah tau nihiro tuh main mana bukan fighter kayak gator yang waduh sorry Selena sorry Selena sorry sorry itu Selena nya kasian banget sumpah dia udah ngeker lama-lama gue tarik dong jadi gak kena si Lenanya nah endless battle ini sinkron mungkin ada yang bilang ya kan kayak itu kan item kebanggaan gaper belt gitu ya nah karena gue lagi yang review nih hero yang kalau gue bikin thunder belt udah pernah gue bikin makanya kenapa gue gak pake thunder belt dulu di gameplay kali ini karena untuk di video sebelum ya hari ini gue publish ya mincitar sebelumnya tuh udah pake waduh orang kok bisa abur pas banget lagi dia pake skill rondonya gak kena pula ulti kita gak kena juga skill 2 gue dong itu failnya guys kalau mincitar kalau skill 2 nya gak kena dia gak bakal dapet shield itu kurangannya ya yang penting skill 2 nya kena berhasil untuk ya minimal ngedorong musuhnya atau kena musuhnya nah itu bisa dapet shield si mincitar nih tapi kalau gak kena ya tadi jadi badut jadinya cuy makanya disini lah tentangan kalian yang gimana harus kena skill 2 nya biar nantinya kalian bisa ya minimal bisa stay gitu ya kan di battlefield atau di pertarungan itu lebih lama karena ada shield tambahan tapi kalian bisa juga comboin dengan skill 1 kalau emang kalian mau kenain skill 2 nya dengan pasti soalnya kan kadang-kadang nih kalau kita skill 2 suka gak kena ya gara-gara mungkin musuhnya agak terlalu jauh karena skill 2 nya ini bisa dipake kalau emang musuhnya itu deket gitu ya deket ya tapi gak mesti deket kayak shotgun nya bitrix yang harus deket gitu ya kan wajh gila untung aja untung loh rubia gak kena ya kalau gak langsung kita combo dia jadi ini tinggal masalah combo aja nih skill 1 flicker bisa juga atau langsung skill 1 ulti flicker ya oke ini kayak gini nih skill 1 flicker tuh kenapa cuy langsung hilang oke ulti gimana buset buset oke untung aja gue masih sempet kabur cuy itu sakit bener sumpah itu ulti gadita keluar juga oke ini gue main kebawah dulu ya izin boy tadi kayak gitu ya jadi combo main flicker skill 1 nya itu bisa kayak begitu nah mirip kayak franko yang dimana kalau franko ini cara kerja skill 1 nya atau hook nya dia ini harus kena dulu baru kita flicker nah kalau si min sitar gak mesti kena dulu yang penting kalian liat nih apakah emang skill 1 nya ini kalau kita flicker nyampe gak ke musuh nah harus kayak gitu dia gak kayak franko yang harus kena hook nya dulu baru kita flicker nah ini gak kita harus bisa kayak pake flicker nya ini sebelum atau pas lagi skill 1 nya berlangsung gitu ya biar nih skill 1 nya nanti lebih panjang gitu daya jangkaunya biar nanti kalau misalnya ada musuh yang tiba-tiba kena dari kita skill 1 flicker kita itu combo israel men jadi biar bikin musuhnya ini agak lebih susah untuk kabur dari daerah ulti itu tips yang bisa gue sampaikan ya pastikan ya skill 2 nya ini kalian pake pas ultinya lagi berlangsung nice banget cinta itu itu well played banget gue dapet 1 sih lumayan lah ya kan oke kita tarik ulur dulu jadi kayak gitu ya tips main min sitar yang mungkin kalian bisa pake untuk counter nge-counter hero yang punya skill kabur yang luar biasa kemarin kita udah bahas kayak martis yang fighter yang cocok untuk kita tuh nge-counter hero cc tapi kita gak bisa counter suppress karena suppress tuh cc paling tinggi lah nah kita coba cek ini eh ada granger di dalam situ loh gue gak tau aduh dia kalau gak gue langsung kamu main skill 2 mungkin ada yang bilang wah lu madhead ya bang kalian nilai sendiri tadi mepek gak gue tuh gue maksudnya cuman ya iseng-iseng nge-hook berhadiah aja dalam rumput gitu loh makanya gue tadi kalau misalnya ada tau si granger dalam situ ya gue pakal skill juga langsung combo juga uji tapi tadi karena kita ya cuman nge-hook-nge-hook aja gitu siapa tuh dapet kan waduh gak kena wuh wuh nih ayo gila triple kill wah gila 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 itu gue liat musuh langsung mati 3 di sebelah kanan score itu loh langsung 3-4 orang triple kill si si vale gue dapet 1 point kill aman juga dapet 5 rata wah gara-gara gara-gara tadi gue gak kena emang skill 1 ya tapi ya kita berhasil ulti gitu ya dan ulti ini bikin musuhnya kekurung gak bisa pake spell flicker gak bisa pake skill dash atau skill kabur kena pula ulti vale gila gokil juga ya kalau min sitar dikombomah vale dan ini rubinya mau coba untuk ulti flicker gagal gara-gara kena dorong skill 2 tapi wah sakti ini si min sitar kalau ada vale jadi cakep nah ini gue lagi mau pasin kepalanya si karina kalau karinanya kesini kalau ini kalau tapi kita gak tau bisa karinanya ke depan bisa dia mundur ya gue bakal coba ngehook dia pake combo skill 1 ya kan ulti skill 2 itu aja komponemen sitar pasti ya kan dengan build kayak gini dengan emblem kayak gini aduh itu dia kelemahannya lagi men sitar ya kan kalau dia gak berhasil kenain skill 2 dan gak dapetin shield ya kayak gitu jadi bengong dan nantinya gue bakal bikin immortal kayaknya kalau emang perlu nah ini orang nape banget ya langsung diem lu si karina maju lagi disini aduh aduh seket seket ampun pak waduh gila itu sakit banget datannya nice gue dari tadi tuh model assist doang guys emang kill gak banyak nih gak ampe puluhan nih kill gue ya tapi ini kita coba hook lagi skill 2 waduh nice oh selenanya pinter sih ini well played well played kenapa gue dapet kawan bagus ya tadi dicuplikan oke lah gue dapet kawan yang emang bagus bagus juga tapi ini kayaknya hoki banget nih gue hari ini dapet 2 game min sitar yang sangat apa ya indah gitu ya kayak mantet gitu ya hati ini tuh tenang gitu ya gak kayak biasanya kok gue lagi gak record gitu ya dan lagi gak ada emang niat buat ngerekam pasti ya kan makhluk-makhluk yang muncul tuh aneh-aneh makanya kalian suka bilang gitu kan ini kenapa lu bang kok record content kadang-kadang mudah santai gitu ya kan kawannya tuh kayak mudah diajak kerjasama abis itu kayak lu kayak gak ada tantangan hidup gitu ya main di game tuh tenang aja gitu nah kadang-kadang kalian tuh gak pernah liat balik layarnya tuh gimana ya kan kejadian yang gue alamin kalau emang lagi gak record wah sumpah kalau emang kalian bisa liat ya kan ya kalian bisa liat aja nanti kalau gue coba live streamnya yang ya nanti gue bakal cobalah untuk siap-siapkan dulu keperluan live stream karena udah lama banget gue gak live stream tapi ya live stream kan ya kita sadar kita lagi dalam keadaan live gitu ya cuman tuh pas lagi gak live pas lagi gak record tuh suka ya kayak gitu jumpa yang mahluk yang luar biasa abstract gitu ya kan makhluk-makhluk yang kadang-kadang tuh aneh kita liatnya kok kayak gitu gitu ya kan maksudnya di rank yang udah mau mythic kan nih kita posisi udah mau mythic guys udah legend 2 jadi mau dikit lagi mythic kenapa mungkin ada yang nanya kan kenapa lu bang kok lama banget nih kayaknya udah hampir seminggu ini kan reset season tapi kenapa lu masih di legend 2 nih nah jujur gue sampe liburan 5 hari guys makanya ya gue baru ngepuss lagi lagi akan sekarang ya ini gila-gilaan gue ngepussnya lagi akan ngepussnya bisa sampe ya 4 jam 5 jam tapi itu udah cukup banget kayaknya karena kalo kalian emang suka ngepuss nih orang marulina kok tiba-tiba dari belakang dia muncul ya ini orang dari mana sih hidupnya dia ada lu oi pun enggak nih game eh langsung kita diem ini orang nice oke gua flicker flicker skill 2 diem natan cuy langsung natan diem kepercaya mortal gak apa-apa yang penting kita berhasil ngeratain mereka cuy 4 yang modar cuy dari tim musuh nice gila hati-hati nih gua kasih tau nih hati-hati ya guys citar nih bos wah gua heran siapa MVP ya soalnya nih ya kalo dihitung-hitung total asus gua ini tinggi banget hampir mau 20 nih kill emang gak nyampe puluhan ya kan tapi ya oke lah asus kita ini puluhan cuy hampir mau 20 kita lihat sama-sama siapa MVP nih izin-izin ya uh hahaha gila MVP guys walaupun kill yang paling banyak tuh ya pastinya core nya tapi yang MVP tetep kita cuy yang lebih jari yang tanya